Sejumlah rekan Evi Samsudin mendampinginya selama proses vaksinasi COVID-19 di Puskesmasuara. Saat akan disuntik vaksin Sinovac, dia seketika berteriak takut di hadapan petugas medis. Evi bahkan harus dipegang oleh petugas lainnya. Akhirnya, rasa takut yang dialaminya dapat dilalui demi vaksin COVID-19 untuk melindungi dirinya dan orang lain dari penularan COVID-19. Sebanyak 71 tenaga kesehatan di Puskesmasuara menjalani vaksin. Dari 71 nakes ini, beberapa diantaranya tidak dapat menerima vaksin lantaran tidak memenuhi kriteria. Aku tidak disuntik kalau masalah vaksinnya, aku tidak disuntik. Oh, fobia dengan suntikan? Tapi setelah disuntik, bagaimana rasanya? Tidak ada apa-apa. Seperti biasa kalau kita diteteh. Ada, sudah ada beberapa orang yang tidak bisa untuk dilaksanakan vaksin dengan beberapa alasan. Ada yang sementara menyusui, kemudian ada yang tekanan darahnya agak tinggi, kemudian mempunyai riwayat penyakit yang tidak bisa memungkinkan untuk diberikan vaksin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.